Intro Aksi penganiayaan oleh puluhan anggota geng motor terhadap ZS remaja 17 tahun ini terjadi di Lorong 7, Dali Serdang, Sumatera Utara Video berdurasi kurang dari 1 menit ini dari kam salah satu anggota geng motor dan viral di media sosial Usai menganiaya korban, salah satu pelaku sempat membawa korban ke klinik terdekat namun nyawanya tak tertolong akibat luka hantaman benda tumpul yang dialami Dari laporan keluarga korban, tim Jatan Res Polres Tabes Medan meringkus tiga pelaku anggota geng motor yang terlibat penganiayaan Penganiayaan dipicu saling ejek di media sosial antara korban dan pelaku yang buron Ibu korban yang hadir tak kuasa menahan tangis di hadapan polisi saat melihat ketiga pelaku ditangkap Dikarenakan korban ini mengancam tersangka, salah satu tersangka atas nama Bayu Anggara sehingga tersinggup kemudian mengenai korban bersama tersangka lainnya atau teman-temannya Jadi mereka ini kami duga adalah kelompok dari geng motor Kelompok dari geng motor Polisi menyita barang bukti baju korban dan satu unit motor Selanjutnya, polisi mengejar tujuh anggota geng motor lain yang terlibat yang identitasnya telah dikantongi Dari Medan, Sumatera Utara, Adipa Lapa Harhab, INews melaporkan